selamat datang kembali di channel saya MD Top Eleven kali ini saya akan melanjutkan event piala bersatu dunia fun dan saya akan menghadapi timnya Turki dan kita akan perhatikan ini mutu tim Turki itu 133,2,3 persen ya kawan-kawan sementara kita 117,5 persen dan kita akan perhatikan ini formasi yang digunakan oleh tim Turki yaitu 3,2,2,3 mereka menempatkan banyak sekali pemain di lini tengah dan kita akan menggunakan formasi ini formasi 4,1,2,3 nah ini 4,1,2,3 dan taktik yang kita gunakan hari ini mental tim menyerang fokus umpan bawah kedua sayap gaya mengumpan panjang selanan balik mati ini kita akan ubah ya gaya mengumpannya itu perpaduan selanan baliknya tetap mati lalu gaya tekanan ini kita bermain rendah gaya tackle mudah gaya penjagaan kita jaga daerah tertentu ya jembatan offside menyala nah ini kalian bisa perhatikan kita menggunakan DMC yaitu ada Marquisio disitu dan ditopang oleh dua pemain di tengah yaitu David dan Capuano lalu pertahanannya kita dempetkan kemudian depannya seperti ini dan di pertahanan kita buat arah panah seperti ini semua ya nah keempat-empatnya kita buat seperti itu dan Del Piero dengan Cesa ini arah panahnya kedepan nah langsung saja kita gaskan ya kawan-kawan sebelumnya tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang dan terus berbagi seputar taktik dan formasi kepada kawan-kawan semuanya mari kita gaskan kawan-kawan nah ini ternyata kita harus mengganti dan kita akan menggunakan kit atau jersey ketiga disini yaitu warna biru jersey biru give off dimulai kita ambil bonus kondisi terlebih dahulu ya kawan-kawan biar menghemat stamina kita karena permainan kali ini sangat keras karena lawannya mutunya di atas mutu tim kita sangat jauh sekali dengan tim kita nah seperti ini kita mulai membangun serangan dari Del Piero hampir saja Del Piero nah disini lawan mulai mendominasi ya karena kita tadi mengambil bonus kondisi ya setidaknya kita itu menghemat stamina kita jadi kita memang agak tertekan kalau kita mengambil bonus kondisi namun kita tetap mampu untuk mengantisipasi permainan lawan nah disini kita menghemat stamina terlebih dahulu ya kawan-kawan nah kalian bisa perhatikan kita masih tertekan dan kita memulai membangun serangan kembali lewat kaki Del Piero disini oh dapat dipotong saja oleh pemain belakang lawan nah di event kali ini adalah event tinggal satu hari lagi ya kawan-kawan besok event ini akan berakhir jadi kalau bisa diselesaikan event ini hari ini dengan besok ya kawan-kawan oh hampir saja untung si Buffon mampu melindungi gawangnya nah di menit ke-20 ini masih kacamata ya skornya masih kosong-kosong kedua tim masih mencari celah untuk membobol gawang lawannya oh ini berbahaya, berbahaya oh dapat di blok saja oleh Gianlu Gi Buffon luar biasa Gianlu Gi Buffon nah ini ya kawan-kawan jadi kita tertekan karena kita tadi mengambil bonus kondisi situasi seperti ini memang akan terjadi oh dapat di blok lagi di halau lagi oleh Gianlu Gi Buffon luar biasa penampilan penjaga gawang kita pada hari ini nah namun di akhir-akhirnya nanti kita akan berbalas menekan karena ketika kita sudah tidak ada lagi bonus kondisinya kita akan berusaha untuk menekan ya kawan-kawan nah seperti ini oh hampir saja ya kita sudah mulai membangun serangan di menit ke-30 ini kita mulai mendominasi jalannya pertandingan nah lagi-lagi tim kita membangun serangan dari Cesar di situ berikan kepada David David menggiring bola oh diberikan kepada siapa di situ wow tusukan yang sangat cantik Capuano hampir saja Capuano membobol gawang lawan gawangnya Turki nah kita sudah mulai menekan kawan-kawan kembali Turki membangun serangan juga oh dapat dipotong oh counter attack yang dilakukan pemain kita apakah akan berhasil berikan kepada siapa di situ oh di giringnya sendiri tusukan kepada Caisa 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 goal luar biasa 1-0 penyelesaian sangat cantik counter attack yang berhasil dilakukan oleh tim kita sangat cepat sangat indah nah kita sudah menggunakan 1-0 melawan tim Turki yang mutunya jauh di atas tim kita ya kawan-kawan luar biasa counter attack yang dilakukan oleh tim kita Blackovic yang sebenarnya oh tusukan yang cantik oleh Vlahovic kepada Caisa oh dapat diselesaikan dengan cantik oleh Caisa tidak diselesaikan peluang yang diberikan oleh Vlahovic Vlahovic melihat pergerakan Caisa di situ langsung memberikan umpan troposannya yang sangat indah dan diselesaikan sangat indah juga oleh Caisa skor menjadi 2-0 untuk tim kita di menit ke-42 ini versus Turki kembali kita membangun serangan di akhir-akhir babak pertama ini Caisa lagi berikan kepada Vlahovic wuuu ternyata melenceng dari sasarannya ya kawan-kawan jauh sekali sayang oh sayang ya kawan-kawan nah ini akhir dari babak pertama dan kawan-kawan harus perhatikan taktik yang saya gunakan adalah sebagai berikut ya kawan-kawan tapi ini semua tergantung dengan kondisi timnya kawan-kawan ya jadi sesuai dengan pemain biasanya mental tim saya tetap menyerang disini kalian bisa perhatikan disini dan bisa melihatnya pelan-pelan dan bisa diulangi kembali konten ini agar lebih memahami dan disini kita ambil lagi bonus kondisi karena lawan yang kita hadapi ini adalah lawan yang sangat kuat sangat tangguh sebenarnya karena mutunya yang jelas di atas musuh tim kita jadi kita ambil bonus kondisi dulu ya di awal-awal laga babak kedua ini kembali kita membangun serangan disitu oh dapat dipotong oleh pemimpin belakang lawan sangat-sangat cantik sekali permainan kita hari ini dan mudah-mudahan kita mampu menambah lagi gol-gol kita kita membangun serangan disitu ada siapa disitu Lorenzo berikan kepada Flahovic namun gagal oh dapat dipotong saja oleh pemain belakang lawan sampai sejauh ini tim kita masih mendominasi namun pelan-pelan oh kita mendapatkan tendangan ah berbahaya oh Buffon menyelamatkan penalti kita luar biasa hampir-hampir saja kita kebebolan namun luar biasa penyelamatan yang dilakukan oleh Gianluigi Buffon dengan santai yang dia menghalau tendangan penyelang lawan tendangan 12 pas ini tadi ya kawan-kawan hampir saja lawan mengejar ketertinggalannya nah lagi-lagi lawan mendominasi disini ya kawan-kawan karena kita tadi mengambil bonus kondisi memang seperti ini risikonya ya kawan-kawan jika kita mengambil bonus kondisi lawan setidaknya pasti lebih banyak menguasai jalannya pertandingan oh dapat dipotong pemain lawan nah sampai jauh ini di menit ke-70 skor masih 2-0 untuk tim kita black coffee ya kawan-kawan oh berbahaya sekali ini tim kita Vlahovic wuuuuh hampir saja Vlahovic namun tendangannya kurang maksimal hampir saja kita menambah goal di menit ke-72 tadi namun sayang oh sayang aduh-aduh hai gagal eksekusi yang dilakukan oleh Vlahovic Dejan Vlahovic nah kembali kita membangun serangan ada siapa disitu Lorenzo berikan kepada Capuano hidingnya kurang maksimal nah ini ya kawan-kawan jadi taktik yang saya gunakan ini bisa diterapkan oleh kawan-kawan juga untuk menghadapi tim Turki dan formasi juga bisa kawan-kawan perhatikan namun tidak semua taktik bisa work dengan tim kawan-kawannya kali ini biasanya tergantung dari pemain dari tim kawan-kawan nah jika tim saya ini lini depannya memang sudah cukup bagus ya kawan-kawan oh hampir saja walaupun pemain kita ini bukan pemain dari Sefora hanya semimutan saja ya kawan-kawan oh Markis yo ah kita terkena tenda aduh kita kebobolah lagi kawan-kawan ini oh ternyata lawan mampu mengecilkan defisitnya mengejar ketinggalan di menit-menit akhir ini jadi skornya 2-1 oh sayang di sayang ya kawan-kawan namun tidak apa-apa kita mendapat oh kita menang kawan-kawan kita mendapatkan poin 2 ditambah 3 akhirnya kita mendapat 5 poin pada pertandingan kali ini terima kasih sudah berkunjung ke channel md top 11 sampai ketemu lagi di konten berikutnya salam top 11 dadah bye 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 Terima kasih.